Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua saya disini akan mencoba mereview cara membuat pelet menggunakan mesin pelet 4 roller nah ini saya pertama mencampurkan bahan kering terlebih dahulu yang sudah dilembutkan menggunakan mesin giling pertama pencampurannya bagian dasar dulu kemudian ditutup dengan atasnya lagi beberapa lapis nah ini adalah kewanginya ya teman-teman ketika pelet itu dibuat itu harus wangi nanti biar hasilnya peletnya wangi ini kemudian diratakan menggunakan tangan seperti ini kita masih menggunakan pencampuran bahan pelet ini manual ketika sudah rata kemudian kita tumpuk lagi bahan berikutnya yaitu bahan perkat ya teman-teman ini adalah perkatnya kita gunakan dari ampas telah pohon atau bisa kita sebut sebagai onggok nah ini onggoknya di bagian atas lalu kita campurkan saya mencampurkannya manual seperti ini nah setelah siap baru kita giling nah ini prosesnya seperti ini teman-teman ini mesin pelet 4 roller mini ini kapasitasnya tulisannya adalah 180 berarti mungkin mesin cetak pelet ini kecepatannya mungkin ya 180 nah ini proses pembuatan peletnya tidak akan kami skip berapakah hasil cetak pelet yang dihasilkan kami menggunakan wadah baskom besar nah ini kita coba cetak pelet ini sampai baskomnya penuh ini membutuhkan waktu berapa menit nah teman-teman bisa hitung sendiri dari pembuatan video ini dari mulai tadi memasukkan pelet ke dalam mesin cetak ya ini tanpa kita skip ini menggunakan 4 roller mini tapi hasil cetaknya ini bisa langsung kering setelah cetak seperti ini teman-teman tinggal letakkan saja di tempat yang teduh kemudian disebarkan biar dianginkan karena ini proses cetaknya itu menggunakan tekanan yang sangat tinggi sehingga hasil cetak pelet ini pasti menguap dan sangat panas untuk terkena kulit ya ini panas ya teman-teman nah mesin cetak pelet ini saya menggunakan mesin bensin 17 hp karena mesin cetak pelet 4 roller ini membutuhkan penggerak yang cukup tinggi tenaganya jadi membutuhkan tenaga yang cukup besar ya saya menggunakan mesin bensin 17 hp kemudian saya menggunakan fan belt itu 2 buah ya karena agar kuat ya untuk menarikinya mesin cetak pelet ini juga bisa menggunakan mesin penggerak solar itu lebih baik jadi minimal 8 hp untuk penggerak solar kalau untuk penggerak bensin sendiri mesin cetak pelet ini saya mencoba penggerak bensin 17 hp dengan gearbox jadi mesin 17 hp nya itu sudah gearbox tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai yang lebih irit bisa menggunakan mesin penggerak solar dengan kekuatan 8 hp nah ini sebentar lagi penuh teman-teman dalam waktu yang cukup singkat mesin cetak pelet ini meskipun mini tapi bisa mencetak dengan sangat cepat dan menghasilkan pelet langsung kering teman-teman dari bahan 95% kering jadi untuk 1 ember cat sekitar 25 kg itu ember cat itu yang sebelah kanan saya itu bisa dicampurkan dengan 1 gelas kecil air nah jadi dibasahi sedikit ya teman-teman dari 1 ember full bahan pelet kering ditambah air sedikit sekitar 1 gelas nah agar apa agar pelet ini bisa terbentuk kalau full kering itu pelet yang keluar akan berbentuk serbuk tidak bisa menjadi padat nah ini dari pengalaman ya teman-teman ya nah ini sebentar lagi penuh teman-teman bisa di cek sebentar lagi penuh berapa menit ini nanti kita hitung berapa menit ya teman-teman cek sendiri saja dari menit keberapa sampai menit keberapa nah ini sudah mencetak penuh 1 baskom jadi kurang lebih kalau dari spesifikasinya itu 180 mungkin 180 kg per jam kali ya mungkin gitu ya nah teman-teman kalau mau yang pesen bisa ya ke tempat saya tinggal cek di kolom deskripsi untuk pemesanan mesin terima kasih jadi